Halo Sobat Youtuber semua, kembali lagi dengan channel Gade Kesarung Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Pandeglang menuju ke wilayah Kecamatan Munjul Melalui jalur utama, seperti kemudian ke Bicung Nah sekarang saya berada di Kadu Hejo, dimana salah satu simpul, jadi informasi bahwa di perjalanan ini saya akan memberitahukan simpul-simpul kemacetan Nah ini salah satunya adalah Pasarkan Hejo, dimana disini banyak sekali persimpangan, ada sekitar 3-4 persimpangan, dimana kendaraan keluar masuk dari ataupun menuju ke persimpangan tersebut Nah kemudian ini yang selanjutnya adalah Perempatan Mengger, nah Perempatan Mengger ini adalah jalur yang kalau kita lurus dia akan tembus menuju ke arah Caringin, Lebuhan, Kecamatan Lebuhan Sementara kalau belok kiri kita akan menuju ke wilayah Saketi dan sekitarnya Selanjutnya kita masuk ke Pasar Batu Bantar, dimana pasar ini merupakan pasar yang ramai dan karena banyaknya kendaraan yang parkir biasanya jauh menjadi sempit Kemudian ditambah lagi dengan persimpangan yang ada di depan kita ini, simpang 4, jadi kendaraan keluar masuk dari kiri dan kanan Dan kemudian setelah persimpangan ini ada perkantoran dan juga masjid, jadi orang banyak berisirahat juga di wilayah tersebut Nah ini yang mengakibatkan kemacetan dan lalu lintas agak sedikit tersenggat di daerah sini Nah kita lanjut lagi kemudian kita menuju ke wilayah Curugbarang ya Ini ada pembensin Curugbarang di depan dimana Curugbarang ini sendiri ini berada di daerah Dimana lokasinya memang menjadi salah satu simpul kemacetan Karena memang ada tempat persilatan juga di daerah sekitar situ Kemudian banyak yang kendaraan yang mampir, itu daerah Cimanuk yang tadi Nah sekarang kita masuk menuju ke Cipecang, ini pasar Cipecang Pasar Cipecang ini sendiri menjadi salah satu titik kemacetan karena memang jalurnya yang melengkung atau berbelok Nah kemudian dilanjut lagi ke Cikaduan Karena di Cikaduan ini terdapat salah satu spot wisata religi atau wisata diarah Yaitu makam Sheikh Mansur Dan lokasi ini menjadi tempat area parkirnya bus-bus besar yang menurunkan wisatawan yang akan bergiarah ke Sheikh Mansur Dan ini juga menjadi salah satu tempat rawan kemacetan di daerah sini Jadi hati-hati buat para pengendara untuk bisa bersabar ketika melalui jalur yang ini Lokasi selanjutnya adalah Sakti, bom bensin Sakti Nah bom bensin Sakti ini selain ada bom bensin juga di depan Melewati bom bensin menuju arah Labuan itu di depan ada simpangan Dan simpangan ini sebetulnya satu arah Yang jadi permasalahan adalah banyak kendaraan yang melawan arus dari kiri maupun dari depan Yang seharusnya satu arah Nah ini malah menjadi kebiasaan bagi pengguna jalan untuk melawan arus Karena sebetulnya di bagian depannya di arah pasar Nah ini pasar Sakti, pasar buah ya Di arah pasar itu sudah ada rambu-rambu perboden Jadi tidak boleh untuk belok ke kanan menuju ke arah tadi Jadi harus mengikuti jalur Nah nanti kita sendiri akan belok kiri menuju ke arah pasar Saktinya Terus menuju ke pincung ke arah Munjul ya Ini ada kemacetan karena lagi ada penurunan baliho atau praga kampanye disini Oke kita lanjutkan Ini rame-rame banget ya Bikin kendaraan tersendat Tapi ya memang itu sudah tugasnya Oke nah ini di depan sini Kita akan belok menuju ke kiri Kalau ke kanan nanti ke Labuan arahnya Nah kalau ke kiri Kita akan menuju ke pasar Sakti Nah pasar Sakti ini sendiri Posisinya berada di bawah jalur yang tadi Jadi kendaraan masuk ke pasar Sakti ini Yang mana jalannya Memang kebetulan agak apa ya Dibilang speed Kemudian banyak yang parkir juga disitu Banyak yang parkir nanti Nah itu di depan kita sudah mulai lihat Banyak yang parkir di depan situ Sehingga membuat jalanan menjadi sempit Belum lagi lalu-lalang masyarakat yang Dari ataupun mau menuju ke arah pasar Sementara itu trotoarnya hampir gak ada Sehingga mengakibatkan Ya kendaraan juga agak sedikit terganggu dan tersendat di daerah sini Oke Tapi kalau sudah lewat pasar ini Biasanya jalanan akan lancar Tuh Nah ini juga kita bisa lihat Angkutan kota ada di samping kiri kanan tadi ya Oke Kita lanjut Oke Sekarang kita sudah berada di pasar Bojong Nah pasar Bojong ini sama juga dengan yang tadi Dimana jalanannya menyempit karena memang hampir tidak ada akses jalan untuk pejalan kaki Dan orang-orang menyimpan kendaraannya di samping jalan Sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas Yang mana kendaraan-kendaraan besar banyak yang lewat sini Kemudian menjadi terhambat Nah selanjutnya adalah pasar Bicung Di pasar Bicung ini sendiri sama posisinya Karena dia pasar kemudian hampir tidak ada jalan untuk pejalan kaki Karena memang jalan untuk pejalan kaki digunakan oleh pengendaraan-kendaraan bermotor Untuk menyimpan kendaraannya Bisa kita lihat di depannya Di kanan kita itu banyak kendaraan yang parkir di samping jalan Sehingga ketika misalkan ada kendaraan yang lewat dari depan maupun dari belakang atau sebaliknya Ini akan sedikit terganggu Nah sama di sebelah kiri juga banyak kendaraan bermotor yang diparkir Ditinggalkan begitu saja sehingga mengakibatkan orang tidak bisa lewat Seharusnya itu sebetulnya akses untuk pejalan kaki Ini adalah kondisi pasar Bicung Dan kebetulan ada simpangan di depan ke sebelah kanan Jadi ada kendaraan keluar masuk itu agak sedikit Menghambat perjalanan atau memperlambat perjalanan Nah ini juga karena akses jalurnya yang sempit Jadi ketika mobil yang masuk ke simpangan tersebut agak besar Ini seringkali mereka agak sedikit macet dan kemudian menghambat agak sedikit panjang Jadi kemacetannya lumayan Nah ini kita bisa lihat di bagian depan Ini pasar Jadi banyak orang yang datang ke pasar ini Kemudian menyimpan kendaraannya di sisi kiri kanan jalan Yang bukan di bawah jalan tapi di badan jalannya sendiri Belum lagi ada jalanan yang rusak sehingga memperlambat kendaraan untuk lewat Ini adalah pasar Bicung Yang ada di kecamatan Bicung, Kabupaten Pandeglang Dari sini nanti kita akan mengambil jalur menuju ke arah kanan Yang menuju ke daerah kecamatan Munjul Oke ini dia adalah persimpangan menuju ke kecamatan Munjul Jadi kalau kita mengambil yang ke kiri kita akan menuju ke Kabupaten Lebak Ke Gunung Kacana Sementara yang ke kanan kita akan menuju ke Munjul Ini kebun sawit Jadi kita melewati kebun sawit Lumayan panjang kalau malam hari Tanpa penerangan ini agak sedikit Apa yang membuat bulu kuduk berinding lah Nah jalur ini nanti tembusnya ke arah Cikesik Nah kalau dari Cikesik belok kanan menuju ke Cibaliung Kalau belok kiri atau lurus kita menuju ke arah Binuangan Dari sini sendiri sebetulnya sudah tidak ada lagi kemacetan Sampai menuju ke Cikesik sana Sampai menuju ke Cibaliung Nah baru nanti di Cibaliung Apa namanya kemacetan sedikit ada terjadi Nah sementara dari pasar Munjulnya sendiri Kalau kita lurus itu ke Cikesik Kalau kita belok kanan nanti kita akan menuju ke arah Panimbang Ya itu dari kecamatan Munjul Jadi ini adalah sebetulnya jalur alternatif menuju ke kecamatan Munjul Dari Saketi Jadi kalau misalkan pendaraan dari Saketi belok kanan tadi ke Labuan Itu tembus ke Panimbang Ke kiri ke Picung kemudian ambil kanan Kemudian di Munjul ambil kanan lagi Itu akan menuju ke Panimbang Oke baik ini sekarang kita sudah menuju Atau sudah berada di pasar Munjul Pasar Munjul sendiri tidak terlalu ramai sebetulnya Tidak terlalu macet Karena memang hanya di hari-hari tertentu saja Ada kemacetan Sementara ini kita melewati pasar Munjul Kelihatan Apa namanya lengang atau sepi Jadi enak sekali untuk Dilewati Nah di depan Nah ini sebetulnya pasar Pasar yang lama disini Dulu sering sekali kemacetan terjadi disini Nah sekarang karena sudah diperbesar Jadi hampir tidak ada kemacetan Nah sementara ini Ini jembatan di depan kita adalah jembatan Ciliman Jembatan Ciliman ini yang nanti mengalir Menuju berakhir di Panimbang Oke ini airnya kebetulan lagi besar Karena musim hujan ya Oke Nah ini yang simpangan tadi Yang saya bilang ke kanan itu ke arah Panimbang Kalau kita ngambil lurus Nanti kita ke arah Kecamatan Ciklesik Jadi Titik temunya ada disini Di kecamatan Munjul Oke kita ngambil yang lurus Kita hanya perjalanan sekitar Ya kurang lebih Satu kilometer dari arah Pasar Munjul Menuju ke lokasi yang saya tuju Oke sobat youtuber semua Sampai disini perjalanan saya Dari Pandeglang menuju ke kecamatan Munjul Dengan melewati simpul-simpul kemacetan Yang tadi saya sudah saya sebutkan Untuk kalian yang belum bergabung Silahkan klik tombol subscribe Like, komen, share Dan juga bunyikan loncengnya Agar mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video baru yang muncul Baik Itu saja Pertemuan atau video kali ini Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir Saya sudah sampai di tempat tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sampai akhir